PYALA AFF 2020 Penawiman Kualam dan kawan-kawan mulai menjadi tim yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Namun, selain pelatihan dari Sintayong, penampilan apik para punggawa timnas Indonesia juga tak lepas dari dukungan para supporter, keluarga dan juga pasangan. Bagi beberapa pemain, dukungan dari istri dan kekasih merupakan support yang bisa menjadi pelecut semangat mereka ketika bertanding. Dan berikut adalah 5 istri dan kekasih hebat di balik penampilan apik pemain timnas di AFF 2020. Destiara Sari Nadeo Arga Winata Keeper timnas Indonesia, Nadeo Arga Winata, menjadi pahlawan tim Garuda saat menepis tendangan penalti pemain Singapura di leg 2 babak semifinal AFF 2020. Berkat penyelamatan pentingnya di menit-menit akhir, para pemain Indonesia kembali bersemangat dan akhirnya menang dengan skor akhir 4-2. Penampilan apik Nadeo sejak membela timnas usia 19, telah membuat pelatih Sintayong tertarik untuk memanggil keeper Bali United tersebut ke timnas senior. Namun, selain faktor latihan di atas lapangan, Nadeo juga memiliki dukungan besar dari seorang istri bernama Destiara Sari. Wanita yang dinikahi Nadeo pada Maret 2021 lalu itu merupakan sosok penting dalam penampilan apik sang keeper. Apalagi, pasangan tersebut baru saja dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sabina Nura Kalea Winata pada awal Desember kemarin. Kathy Marsden dan Elkan Bagot Memiliki darah blasteran Indonesia-Inggris, membuat Elkan Bagot memiliki postur tubuh yang menjulang tinggi di atas rata-rata pemain timnas Indonesia. Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, Beck berusia 19 tahun itu juga memiliki wajah tampan yang membuat para penggemar sepak bola semakin mengidolakannya. Dalam urusan asmara, Elkan Bagot diketahui memiliki seorang kekasih bernama Kathy Marsden yang beberapa kali terlihat dalam postingan Instagram pribadinya. Wanita dengan wajah bule itu tak pernah absen dalam memberikan semangat bagi Elkan sebelum melakukan pertandingan. Siti Konita dan Rahmat Irianto Nama Rahmat Irianto selalu menjadi andalan pelatih Sintayong di lapangan tengah timnas Indonesia. Dengan ketenangan yang dimiliki, pemain yang akrab di Sapa Rian itu telah menjadi kunci pertahanan Indonesia yang dikenal ketat dan sulit ditembus oleh lawan. Sejak bermain di level timnas junior, Rian telah menunjukkan kelasnya hingga menjadi andalan di timnas senior. Permainan apik yang ditunjukkan pemain persebaya Surabaya itu tak lepas dari dukungan sang istri Siti Konita. Siti Konita sendiri merupakan seorang wanita yang dinikahi Rian setelah keduanya bertemu secara tidak sengaja di Surabaya. Sejak pertemuan pertama, Rian langsung menyampaikan niatan serius untuk menikainya. Tak heran jika penampilannya di lapangan tengah Indonesia begitu tenang dan rapat. Dewi Zahrani dan Evan Dimas Nama Evan Dimas Darmono sudah populer sejak membawa timnas Indonesia usia 19 menjuarai piala AFF usia 19 di tahun 2013. Kini di piala AFF 2020, Evan kembali dipercaya pelatih Sintayong sebagai kapten timnas Indonesia. Kesuksesan Evan menjadi salah satu andalan timnas Indonesia tak lepas dari kerja kerasnya di dalam dan di luar lapangan. Selain disiplin dalam latihan, dukungan dari sang istri Dewi Zahrani merupakan pendorong semangat besar bagi sang kapten. Dewi Zahrani merupakan istri Evan Dimas yang ditemui sejak masih duduk di bangku SMA. Evan kemudian resmi menikahi Dewi Zahra pada 22 Februari 2020 lalu. Selain sering membagikan momen romantis bersama sang istri, keduanya juga hobi bepergian dengan outfit senada yang membuat pasangan Evan Dewi semakin serasi. Risma Hani dan Witan Sulaiman Meski tergolong muda, namun Witan Sulaiman bukanlah nama asing bagi timnas Indonesia. Witan selalu menjadi andalan timnas sejak ia masih bermain di level junior. Karirnya di level klub pun juga terbilang apik. Pemain kelahiran Palu 21 Oktober 2001 itu saat ini membela klub Polandia Leciagdais. Di balik kesuksesan Witan Sulaiman, ada sosok perempuan cantik bernama Risma Hani yang selalu mendampingi Witan Sulaiman. Keduanya kerap membagikan potret kemesraan di akun Instagram. Kepindahan Witan ke Eropa sempat membuat keduanya harus menjalin hubungan jarak jauh atau LDR. Namun kini, Witan yang tengah membela Indonesia di Piala FF 2020 bisa bermain lepas setelah mendapatkan dukungan langsung dari sang kekasih.